Al-Fatihah Maka Allah akan menambah baginya kemelaratan Dan barang siapa menikahi karena memandang keturunannya Maka Allah akan menambah baginya kehinaan Tetapi barang siapa menikahi seorang wanita Karena bermaksud ingin meredam gejolak mata Dan menjaga kesucian seksualnya Atau ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan Maka Allah akan memberkahinya bagi istrinya Dan memberkahi istrinya baginya Hadis Riwayat Al-Bukhori Kamu itu gimana sih mas? Aku tungguin kamu di rumah sampai aku mau mati Kamu gak dateng-dateng? Sorry des, sorry Tadi aku habiskan terimu aku ke dokter Bodoh dong, marahnya jangan kenceng-kenceng Ntar kedengeran ibu Bodoh amat Ibu kayak begitu aja kamu pake bela-belain Kamu tuh sayang sama aku Apa sayang sama ibu kamu yang udah bau tanah itu sih? Ibu kayak begitu aja kamu berdulihin Astaghfirullahaladzim Hati-hati kalau ngomong des Tau agelap Udah lah Ed Kamu gak usah berharap banyak dari Desi Tapi ibu Kebahagiaan macam apa yang kamu harapkan dari perempuan judis dan berahlak jelek seperti dia Kalau boleh ibu sarankan Lebih baik kamu cari perempuan yang bisa menyenangkan kamu dunia dan airan Ini semua salah saya bu Saya sudah janjian sama Desi untuk nonton Malah aku nganterin ibu ke dokter Kamu kok malah bela dia? Kamu mau ibu punya menantu jahat seperti dia? Pikirkan itu Ed Tunggu keluar dulu ya bu 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 Aduh jangan kasihan banget sih itu Udah jangan kasihan banget si itu Ya Allah Kenapa nih mas? Itu bak Si bu Cang yang cabrak motor Kasian bak Yaudah ini diangkat dong mas Jangan didimin aja Astaghfirullahaladzim Maaf, maaf, maaf. Mas Edy ya? Maaf, kamu siapa? Mas Edy, bener kan? Waktu itu kita pernah satu sekolah di sekolah Taruna. Mas Edy dulu sering menang lomba maraton antar sekolah, iya kan? Oh, iya, 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 iya. Kamu merantau ke Jakarta juga? Iya, Mas. Ya, lagi coba-coba cari kerja di Jakarta. Saya tinggal di situ tuh, nggak jauh dari sini. Mas tinggal di deket sini juga. Ini tuh, 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 sana. Deket warung itu tuh. Oh, ya ampun. Maaf, namanya siapa? Saya lupa. Rima, Mas. Rima, saya takdir esklah pemuda ya. Deket kok di situ. Aduh, gimana ya? Jadi nggak enak baru ketemu dan ngerepotin. Udah, nggak apa-apa, nggak usah bas-basi. Yuk, yuk. Bang, esklah padua. Sekarang kerja di mana? Ya, gitu deh, Mas. Sampai sekarang masih belum kerja. Ternyata cari kerja di Jakarta susah juga ya. Mau jadi buruk pabrik aja susahnya minta ampun. Sekarang, Mas Eddie kerja di mana? Perusahaan ekspedisi. Kuliah kecil lah. Mas, kira-kira di tempat kerjaannya Mas Eddie masih ada nggak ya kerjaan buat saya? Jadi bagian bersih-bersih juga nggak apa-apa lah, Mas. Jangan, jangan, jangan. Masa cantik-cantik selalu jadi klini servis? Malu-maluin kampung kita aja. Gini aja, gini aja. Ntar saya cari yang cocok buat aku, ya? Bener ya, Mas? Iya. Terima kasih, ya. Minum, minum. Iya. Udah dong marah-marahnya. Aku kesini hanya untuk ketemu kamu. Bukan liat kamu marah-marah. Siapa suruh kamu datang kesini? Des, aku minta maaf. Serius, Des. Aku nggak bakalan ngecewain kamu lagi. Aku juga nggak kepengen dengerin kamu minta maaf sama aku. Des, aku sangat sayang sama kamu, Des. Tolong berikan aku kesempatan lagi. Ngapain kamu mesti ngurusin aku? Kamu urusin aja itu ibu kamu yang tersayang itu. Kamu nggak usah khawatir, Mas. Di luar sana masih banyak kok cowok-cowok lain yang mau peduli sama aku. Des. Pak Ansik. Des, Des. Aku sangat sayang sama kamu, Des. Bahkan aku cinta kamu sampai mati, Des. Aku lebih sayang kamu daripada ibu aku sendiri, Des. Kamu benar sayang sama aku, Mas. Aku berani bersumpah aku sangat sayang sama kamu, Des. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Jangan tinggalkan aku, Des. Tolong jangan tinggalkan aku, Des. Patahnya sayang. Senyumnya mana? Tidak, 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 Tidak. Berikan aku jalan amal dan hidayahmu. Alhamdulillah, Tidak, 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 Tidak. Terima kasih. Tidak, 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 Tidak. Terima kasih. Tidak, 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 Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Duduk, Ima. Duduk. Oh, iya. Sebentar ya. Saya mau kenalin kamu sama ibu saya. Iya. Eh, Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam Ini Rima, Bu Orang sekambung kita Sejilah duduk Makasih, Bu Ibu bahagia kenal gak Rima Jarang lo ketemu sama orang sekampung Kalau gak kebetulan Karena kan dari daerah kita Jarang yang berani merantau Iya kan? Kalau gak nekat kayak kita ini Sama, Bu Rima juga seneng banget bisa ketemu sama Ibu Sama Mas Edy Silahkan ngobrol sama Edy Ibu lagi masak Ya, Bu Kalau Rima bantuin masak juga Boleh gak, Bu? Kalau gak keberatan Iya, boleh, boleh Masya Allah Coba dari dulu ibu punya anak perempuan Bu Anak laki-laki ntar juga bisa bawa perempuan ke rumah Tapi kalau kamu mau mawa anak perempuan Calon istrimu ke rumah Sebaiknya yang seperti ini Ibu bisa aja, Bu Hei, Bu Mas Edy ada gak? Mas Edy ada gak? Ya, masih di kantor Kok HP-nya gak bisa dihubungin sih? Mana ibu tahu Kamu cari tahu aja sendiri Kalau mau masuk, silahkan masuk Gak perlu Saya lagi buru-buru Saya lagi buru-buru Astagfirullahaladzim Belum jadi mangi Sikapnya sudah seperti itu Ibu kamu jahat, Mas Aku gak suka sama orang kayak gitu Kenapa kamu ke rumah? Lagian kamu kan udah tahu aku masih di kantor Alah Gak banyak ngomong kamu, Mas Kalau HP kamu aktif Aku juga gak akan ketemu sama ibu kamu yang kayak nanti gerondong itu Sorry, Shay, sorry Tadi aku lagi meeting Jadi terpaksa aku matiin HP aku Kita jalan, jik Bentar, Mas Jawab pertanyaan aku sekarang Tanya apa lagi sih? Kamu udah ada perempuan lain, ya? Jawab, Mas Jawab! Aku butuh jawaban kamu sekarang Kamu udah dicodohin kan sama ibu kamu dengan perempuan lain Udah Kita ngomongin nanti saja Sekarang sudah malam Kita pulang yuk Ibu Ibu ngomong apa-apa, Desi? Ibu gak ngomong apa-apa, Ed Tadi siang ibu ketemu Desi Biasa-biasa saja Emangnya kenapa? Tadi Desi bilang Ibu kesel menyambut dia Terus Ibu juga bilang Bahwa saya sudah punya jawab istri Iya kan? Nah, tuh kan Belum jadi istri kamu Dia udah berani memfitnah ibu, Ed Bagaimana kalau sudah jadi istri kamu? Kamu pasti disiasiakannya Apalagi ibu yang sudah tua ini Sakit-sakitan Mana mau dia merawat ibu, Ed? Yang ibu punya cuma kamu, Ed Apa kamu mau? Disisa hidup ibu Ibu tertekan Menderita Dan akhirnya meninggal Karena ibu kecewa sama matu ibu Itu yang kamu mau, Ed Kalau itu yang kamu mau Tinggalkan ibu sendiri, Ed Biar ibu di sini sendiri Tinggalkan ibu, Ed Maafin aku, ibu Maafin aku, ibu Maafin aku, ibu Aku gak mahu dilihat Aku dengar kamu Maafin aku, ibu Ibu juga sayang sama kamu, Ed Kerana itu yang sia-siakan masa depanmu, Ed Dan harapan ibu cuma kamu, Ed Dah bangun Eh, jangan, jangan Gak usah, bu Biar Rima aja Rima memang cantik Dia gak kalah cantik dari Desi Kalau ini Sama-sama Ini kamu yang jemur Yang ini ibu yang jemur Cewek itu bukan anak orang kaya Seperti Desi Walaupun dia baik terhadap ibu Rima anak orang miskin Tapi untuk sementara ini Ya Biar ibu gak kecewa Aku akan berpura-pura bersikap manis saja sama dia Ah Seharusnya aku tegas-tegas saja sama Rima Untuk melaranya datang ke sini Dasarnya aku ini pengecut Kok gak berani terus terang sama dia? Oh, seandainya kamu jadi menantu ibu Mau gak? Emangnya Mas Edi masih punya saudara lagi, bu? Sama Edi Kamu cocok sekali berpasangan sama Edi Mana mungkin, bu Mas Edi kan udah punya pacar Tapi Kamu mau kan Kalau ibu jodohkan sama Edi Aduh Ibu Jantung Mas Edi Mas, ibu kenapa nih, mas? Ibu 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 kenapa? Mas Edi tolong Ibu 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 kenapa? Jantung Ibu Bawa ke dalam Ini ma, kamu jangkain ibu ya? Aku mau panggil dokter Ya cepetan ya mas Ed, jangan panggil dokter Ibu, ibu harus ketemu dokter ya? Ibu gak perlu dokter Lebih baik kamu panggil Haji Abram Mas, udah mas Ikutin apa kata ibu aja? Ibu harus ketemu dokter Bukan Pak Haji Edi Lebih baik kamu panggil Haji Abram Sebelum kamu menyesal Iya, iya, iya Aku pergi dulu ya Bukan Pak Haji Tolong Menikahkan Anak laki-laki saya ini Dengan Rimah Insya Allah Edi Kamu berjanji sama ibu Jangan menyenyakkan Rimah Ini jodoh Yang ibu pilihkan untukmu Aku berjanji ibu Aku berjanji Alhamdulillah Ibu 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 bangun, ibu Ibu bangun, ibu Ibu bangun, ibu 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 Ina lillahi wa inna ilayhi rojimu Ibu bangun, ibu bangun Ibu bangun Ibu 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 tenang-tenang, tenang-tenang waktu ibu aku mau meninggal dia menikahkan aku sama Ima kamu pengkhianat mas ingat ya kata-kataku rumah tangga kamu gak akan bisa selamat tes Mas Eddy Mas Eddy buruk-buru ya nih, Ima baru buatin teh sekarang kan belum puasa mas masih 2 minggu lagi jadi masih boleh sarapan udah, udah, taruh aja gara-gara perempuan sial ini gua jadi kacau Mas Eddy kenapa sih? capek ya? lebih baik Mas Eddy cuti mas enak aja lo ngomong ya maaf mas udah deh, gua gak tau apa-apa gak usah banyak ngomong bikin balong gua pusing, tau gak? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim kenapa Mas Eddy jadi galak kayak gitu ya? apa salahku ya? Terima kasih. Saya ingin bertemu dengan Desi, Bu. Untuk apa kamu cariin Desi? Kamu sudah punya istri, kan? Jangan coba-coba mempermainkan anak saya, ya? Maaf, Bu. Saya ingin bicara sebentar aja sama Desi. Mau bicara apa lagi kamu? Kamu tahu nggak? Gara-gara perbuatan kamu yang pengecut itu, anak saya jadi frustasi. Dia tidak mau kuliah, dan tidak mau lagi tinggal di sini. Maaf, Bu. Desi sekarang di mana, Bu? Buat apa kamu tahu? Memangnya kamu itu siapa? Saya masih sayang sama Desi, Bu. Saya masih sayang sama dia. Tolong. Saya ingin bertemu dengan Desi, Bu. Tolong. Dia sudah pergi ke Belanda. Desi, maafkan aku, Desi. Aku mencintai kamu. Sayang, maafkan aku, Desi. Maafkan aku. Gue ikutkan, Lu. Tuh, sampai lu mampir. Mimpi lu, ya? Iya, nih. Biasanya gue panggilin, nggak pernah mampir. Sekarang malah ngedaftarin diri. Ngaco, Lu. Ini, ini, gue tambahin. Kayak kurang, tuh. Hah? Tuh, Mbe, nih. Ada donatur, nih, malam. Tuh, Mbe, lu mau gabung sama kita-kita. Emangnya udah nggak ada kontrol lu lagi? Ya nggak enak sih jadi yatim-piatu, friend. Tommy! Ya? Lado, apaan sih? Nggak kurang aja, Dit. Wah, oke, tenang aja. Cepat, ya. Et, et. Sebenernya lu mau apa lagi, sih? Lu tuh udah punya bini cantik, yang bisa gantiin ibu lu. Kurang apa lagi, coba? Daripada temen-temen lu ini, udah pengangguran. Nggak laku lagi. Gue kasih tau ya, bini gue tuh bikin gue ngumet. Pala gue pusing, gara-gara tuh bini. Ah, nyusahin pula lagi. Emangnya, lu udah nggak cinta lagi ya sama bini lu? Bro, lu kan tau gue. Gue kan udah punya cewek. Cantik, seksi, kaya, gaya, nggak nyusahin pula lagi. Kalau udah cinta, nggak bisa direkayasa. Bersyukur aja lu. Dikai gue nih, udah dapet minum tiap malam. Bersyukur kan? Ah, ngaco lu. Nih, 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 gue tambahin. Lepas tadi, ini kan? Udah, tambahin. Udah sama aja. Ya Allah, Mas Edi kemana ya? Kok belum balik? HP-nya nggak bisa dihubungin lagi. Apa dia lempur ya? Bu, Cuci. Itu, Mas Edi ngapain ya tidur di situ? Masya Allah. Keliatannya dia habis mabuk, Bu. Yuk kita bangunin. Daripada lihat semua orang kan malu. Yuk. Mas? Mas Edi? Ngapain gue di sini? Mas Edi ngapain di sini? Mabuk lagi ya? Enggak. Kemarin pulang malam dari kantor. jarinya tangguh ngutok pintu. Makanya saya tidur di sini. Permisi dulu ya. Iya, Mas. Mas Edi ngapain di sini. Ya, sebentar, Mas. Maksudnya udah pulang. Mas Edi. Mas Edi kenapa sih sekarang jadi kasar kayak gini sama Rima? Gara-gara lu gua kehilangan semuanya. Gara-gara lu gua kayak gini. Mas Edi. Mas Edi kenapa? Coba ceritain baik-baik semuanya sama Rima. Gara-gara lu gua kehilangan pacar gue. Gara-gara lu pintar gara ibu gua. Gua jadi terjebak kayak gini. Mas Edi. Kalau Mas Edi gak suka sama Rima, gak apa-apa, Mas. Tapi Rima gak mungkin menolak permohonan ibunya Mas Edi di saat menjelang kematiannya, Mas. Sekarang semuanya udah terjadi. Kenapa Mas gak menolak aja waktu itu? Yang salah saya menolak itu lo! Dasar perempuan gatel, miskin! Masya Allah, Mas Edi. Mas Edi, kalau Mas emang udah gak suka lagi sama Rima, gak apa-apa, Mas. Rima ikhlas, lillahi ta'ala, Mas. Cerein, Mas. Lu mau malauin gue depan orang-orang? Lu mau mencorein sama kebaik keluarga gue, ibu gue, iya? Bukan, bukan kayak gitu, Mas Edi. Mas Edi jangan salah tanggap, dong. Rima ini istri Mas Edi. Mau Mas Edi apain aja Rima pasrah, Mas. Termasuk Mas Edi cerein. Ah, suci lu! Os! Rima! Sini cepat, Rima! Dasar perempuan kampung! Asafir lo lazif! Mas Edi! Lu cuma bisa masak gini, lah, iya! Maaf, Mas. Rima masak sesuai dengan keadaan keuangan kita. Rima harus berhemat, Mas. Karena Rima gak pengen nyusahin, Mas. Dengerin ya, Kau bukan gara-gara janji gue sama ibu gue. Udah gue robekin, menurut lo. Hah! 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 Toh jih kambungan Hah! 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 Rima! Rima, sini! Iya, Mas. Masih kumpul! Kenapa lo harus ambil? Hah? Sekarang, gue bener-bener masuk perangkap lo! Tidak! Ya Allah, berilah hambamu kekuatan. Nak, berilah ibumu kekuatan, nak. Jangan buat ibumu jadi lemah seperti ini, anak. Ya Allah, Mba Rima, kenapa nyender di sini, Mbak? Mba Rima sakit. Enggak, Bu. Saya lagi ngidam. Alhamdulillah. Selamat ya, Mbak. Mba Rima dari mana sih? Ini beli nasi padang buat Mas Edi. Keterlaluan, Mas Edi. Masa istri lagi ngidam, disuruh-suruh. Ya udah ya, Mbak. Saya antar yuk. Ya. Assalamualaikum! Mas Edi! Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mas Edi gimana sih? Istri lagi ngidam, disuruh pergi jauh-jauh. Maaf, Bu. Maaf. Saya nggak tahu. Biasanya orang hamil nggak pernah sakit-sakitan seperti ini. Memang ada sih perempuan hamil yang kondisinya kuat. Tapi Mba Rima nggak seperti itu, Mas. Jadi Mas Edi harus ngejagain Mba Rima, ya? Sekarang ini, Mas Edi harus ngelayanin Mba Rima, loh. Bini sialan ini harus gua hajar. Bikin gua malu aja depan orang. Ya, Bu. Ya. Maaf ngerepotin ya, Bu. Gak apa-apa. Makasih ya, Bu. Saya permisi pulang dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas! Jangan kasar, Mas! Bini bersek! Begini cara lu ngebalas gua, ya? Mas sakit, Mas. Ampun. Sekarang aja lu mampus! Kalau lu ngakas bantuan orang, ngomong! Makan donasi! Mas. Mas, ampun. Saya nggak akan berbuat seperti itu lagi, Mas. Mas, ampun. Mas! Mas. Mas Edi. Bangun, Mas. Udah jam enam. Cik! Besok nyonya besar lu. Udah bangun-bangunin. Sentara lu enak-enakan tidur. Maaf, Mas. Rima udah berusaha buat bangun. Tapi... Tadi untuk sholat subuh aja. Rasanya berat banget, Mas. Buat bangun. Rengsek, loh. Gijaran sholat subuh, lu bela-belain bangun. Gijaran urusin suami. Kayak mau mampus, loh. Maaf, Mas. Sekarang terserah Mas aja. Rima mudi apain terserah. Rima pasrah. Terus gimana dong? Siapa yang siapin minuman buat gue? Siapa yang siapin sarapan buat gue? Kalau Mas setuju, nanti biar Rima suruh Juleha adik Rima kesini. Buat bantu-bantuin kita disini, Mas. Lu kira kalau ditinggal sini nggak pakai biaya apa? Iya, Mas. Tapi kan... Selalu deh. Tapi ingat ya. Kalau sampai dia ngerepotin, awas. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Eh, Bu Neti. Maaf ya, Bu. Kelamaan buka pintu. Apa-apa, Mba Rima. Ini lusa yang nggak lama-lama. Saya mau kasih makanan buat Mba Rima. Aduh. Ibu pakai repot-repot segala. Kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Mba. Mba, saya kan sudah lama sekali nggak punya anak. Jadi maksud saya kalau Mba Rima melahirkan, saya mau ikut urus. Boleh nggak, Mba? Ya. Kali-kali aja saya jadi cepat punya anak. Iya, boleh. Boleh, Bu. Alhamdulillah. Ya udah ya, Mba. Saya permisi dulu. Makasih ya, Bu ya. Banyak-banyak istirahat ya. Iya, iya, iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Anik! Tak semua kita mengemis! Salam alamin! Mas Ulu apaan minta-minta makanan dari tetangga? Masya Allah, Mas Eddie. Rima sama sekali nggak pernah minta ke tetangga, Mas. Mun Eddie sendiri yang ngasihin ke Rima. Rima nggak pernah minta-minta ke tetangga-tetangga kita, Mas. Memohon! Bilang aja lu malas masak sampai pura-pura loyok kayak gini. Demi Allah, Mas. Rima nggak pura-pura. Rima juga nggak tahu kehamilan Rima jadi bikin Rima jadi lemes kayak gini, Mas. Rima juga nggak berdaya apa-apa, Mas. Tapi makanan itu masuk perutukan, ya kan? Masya Allah, Mas Eddie. Kenapa sih Mas Eddie tega banget sama istri Mas sendiri? Istri apaan? Lu tuh istri beko! Kau! Kau! Eh, Mas Eddie, ada apa Mas? Ibu, saya haramkan situ kasih makanan sama keluarga saya. Astaghfirullahaladzim, saya kan cuma... Udah, udah. Enggak banyak komentar! Saya cuma perlu pengertian ibu. Itu aja! Astaghfirullahaladzim. Sudah menikah tapi sifatnya masih kayak anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukku dan untuk keluarga ku, serta suamiku ya Allah, ya Allah ya Tuhan, berikanlah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kesadaran ya Allah, untuk suamiku, berikanlah, ya, kesadaran untuk bisa memenuhi janjinya ya Allah, janjinya kepada almarhumah ibunya, dan berikanlah kepadaku kesabaran, untuk bisa bertahan ya Allah, menghadapi cobaan dalam rumah tanggaku. Rambanya, 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 Rambanya di dayamu ibu udah gak sabar pengen pegang perutnya itu loh bu pasti mbak gemuk banget ya soalnya kan orang hamil itu badannya melar banget bu ya kan bu ya tentu uang sekarang dia hidupnya bahagia iya iya bu ya iya udah deh ibu leha ya Allah ibu apa kabar bu kok kabar leha kamu sehat kan ibu astagfirullahaladzim kamu kok kurus no kamu sakit iya mbak pucet lagi kayak kekurangan darah aja enggak gak apa-apa kok ini cuma bawaan hamil aja gak bisa makan bu bu bawaannya mau muntah terus kalau makan aja dipaksa-paksain ya tapi kan kasian sama si jabang bayinya mbak apa gak sebaiknya dipiksakan ke dokter kandungan oh udah udah bu rima gak tau ibu mau ke Jakarta ibu kangen sama kamu dok sekalian ibu ngantur juleha takut kalo nyasa di Jakarta ini tapi maaf ya dok ibu gak bisa lama disini bapakmu sendirian di rumah gak apa-apa bu rima seneng banget ibu bisa ke Jakarta oh iya dok ini loh ibu bawa oleh-oleh kesukaan kami oh ya Allah ibu ya udah biar rima aja yuk-yuk kita masuk yuk juleha yuk rima iya mas katanya cuman adek lu dateng kesini kok ibu lu ikut juga lu mau nambahin beban gue ya maaf mas tapi ibu gak lama kok mas disini paling 2-3 hari lagi juga udah pulang nah yang jelas lu udah ngebohongin gue gue gak mau nanggung makan mereka astagfirullahaladzim istighfar mas istighfar 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 lu cuman tanya makan tidur sholat makan tidur sholat cuman itu aja yang bisa lakuin sekarang lu malah nambahin tanggung jawab gue kok sampai mereka bikin ulah gue usirin dari sini ngerti lu ya Allah maafkan suamiku yang sedang hilaf ini cerahkan jiwa dan hati nuraninya supaya mas Edy berubah ya Allah pagi mas kok kayaknya sombong banget sih adih asing masakan orang tua dari kampung itu bikin mual aja mbak Rima mana mbak lagi jalan-jalan sama ibu prinses kayak mau jadi ratu aja tuh orang eh bilangin sama mbak Rima urusin dulu suaminya baru boleh jalan-jalan sampein ya dok ibu kok gak ngeliat ya Edy sarapan sepertinya ibu udah lama disini kok gak pernah ngeliat Edy sarapan pagi apa memang begitu iya bu biasanya mas Edy emang kayak gitu oh kamu kok gak ngomong sih kalau kamu ngomong kan ibu gak perlu-perlu repot-repot bikinin untuk suami kamu mbak tadi pagi mas Edy bilang katanya mbak harus ngurus mas Edy dulu baru jalan-jalan sama ibu mas Edy cuma bercanda aja kok bercanda mbak eh tunggu dulu ibu lo kapan balik katanya cuma dua hari kok lama banget sih ibu mau menyambut bulan suci ramadhan sama-sama kita mas setelah itu baru pulang puasa kan tinggal dua hari lagi mas nih tiket bisnya besok pagi ibu lo harus pulang gua gak mau tau kebetulan sekali Ndo besok pagi-pagi ibu mau bebenah dapur biar kita sambut puasa dengan semangat iya tuh Ndo kenapa kamu nangis loh tiket bus untuk siapa ini Ndo buat ibu buat ibu buat ibu ibu udah dibeliin tiket untuk hari apa ya Ndo buat besok bu aku tahu Ndo kamu udah bahagia sama suami ibu 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 cuma bisa mendoakan kamu ibu ibu bisa bantu apa-apa selain doa ibu bisa bantu apa-apa selain doa ibu bisa bantu ibu 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 Maaf ya mas, udah bangunin mas Edi Ada apaan sih? Ibu mau pamit pulang Udah, bilang aja gue masih tidur Maaf mas Rima, boleh minta sedikit uang buat ibu Buat bakal di perjalanan Tuh, ambilin dopet gue Tuh, good go, Ravis Terima kasih ya mas Bu, maaf ya bu, kelamaan Mas Edinya pulas banget tidurnya bu, gak bisa bangun Kemarin menyelesaikan pekerjaan kantor sampai jam 3 pagi Gak apa-apa Ndu, yang penting kamu itu sudah ngomong Kalau ibu itu mau pamit pulang Oh iya bu, ini ada sedikit uang sama perhiasan buat ibu Mas ya Allah, kenapa ibu mau dilepas dok? Ini bu, mas Edi belum gajian Tadi mas Edi bilang Rima harus kasih giwang ini untuk ibu Nanti ibu jual ya bu Kalau misalnya mas Edi gajian lagi, dia bilang dia mau beliin Rima giwang yang baru lagi bu Terima kasih ya Ndu Ibu doakan semoga kamu dan suamimu bahagia, selamat, dan murah rezekinya Bu, sampaikan salam Rima buat bapak ya bu Pokoknya nanti kalau Rima mau lahiran, ibu sama bapak datang lagi kesini ya Insya Allah Jaga dirimu baik-baik ya Ndu Iya bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Mari kita bersahur Karena hari ini adalah saun kita pertama di bulan Ramadan ini Bangun, mari kita bangun Marhaban ya marhaban ya marhaban Marhaban ya marhaban Mari kita bangun Saur Saur Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk bisa puasa di tahun ini Mas Mas Edy bangun mas Apain sih lu bangunin gue? Gak ada apa ha? Kita sahur yuk mas Apa? Lu gak liat mata gue masih ngantuk? Lu buta ya? Maaf mas Ya kalau memang mas Edy gak mau puasa hari ini gak apa-apa Tapi besok puasa kan mas Apa urusan lu ngatur-ngatur gue? Gue mau puasa kek, gue mau kagak kek Apa urusan lu? Hah? Maaf mas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Mbak Rima Aduh Apa kabar Baik Bu Kayaknya usahanya makin maju aja nih Bu Alhamdulillah Sedikit-sedikit Tapi lancar Sebenernya Bu Ada yang mau saya omongin Bu Yuk masuk Ngomongin duduk aja Kopinya Mas Jangan Mas Rima lagi puasa nanti Rima batal Nah soalim lu Ayo masuk Mas jangan Rima gak berani Mas Rima lagi puasa Gue ini suami lu Gue lebih berkuasa daripada Tuhan Sekarang lu pilih Suami lu atau Tuhan Sofilualazim Istighfar mas Mas udah terpengaruh oleh setan mas Setan gak ada di buang puasa Mas Jangan lakuin ini mas Oke Kalau lu gak mau Gue pake adik lu sekarang juga Jangan Jangan lakuin itu mas Jangan Makanya ayo cepet masuk Ayo Jangan mas Rima lagi puasa mas Jangan mas Mas saya lagi puasa mas Mana giwang lu Mana giwang lu Cepet jawab Mana giwang lu Mas Mas jangan mas Rima lagi hampil mas Lagi puasa Makanya cepetan jawab Tunggu hancurin ini muka lu Jangan mas Jangan mas Jangan Makanya cepetan jawab Mana giwang yang gue beliin waktu itu Hah Waktu itu Giwangnya Terima kasih ke ibu Waktu ibu mau pulang mas 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 mau apa mas 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 Gila Lu gak usah pake perhiasan Dasar muata duitan Oh jadi mbak Rima itu Pernah minta kerjaan sama bu Cici Iya bu Tapi buat apa dia minta kerjaan sama saya Keliatannya kehidupannya udah enak-enak saja Bu Cici gak tau sih Bu Rima kan suka dizolimi sama suaminya bu Astagfirullahaladzim Mas Edi itu kan orangnya baik Dan sopan lagi Saya pikir juga gitu bu Sayangnya pernah beberapa kali dibentak sama mas Edi gara-gara haspele Kemarin saya nganterin makanan untuk istrinya Eh dia malah marah-marah sama saya Masya Allah Saya jadi menyesal menolak mbak Rima yang pengen kiri tempat saya bu Kalau saran saya sih ya Lebih baik Kasih saja mbak Rima kerjaan Mungkin saja bisa membantu bu Insya Allah bu Saya akan ngomong sama mbak Rima Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam Mau beli batu baterai? Mas Edi? Gak puasa ya? Kesiangan gak sahur Pak Haji Pak Haji Saya sudah bilangin Jangan beli rokok dan minuman siang-siang Tapi dia malah gak mau dengerin Pak Haji Eh Rojali Saya bisa beli apa aja disini Kau situ gak mau jualan Ya gak usah dagang Astagfirullahaladzim Mas Edi Saya bukan mau ikut campur urusan pribadi mas Edi Tapi siapa tahu Omongan saya ini ada manfaatnya Buat mas Edi Eh Pak Haji Saya sudah gak simpati sama situ Waktu situ nikahin saya sama Rima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kenapa jadi begini mas Edi? Kenapa mas Edi marah dengan saya? Saya kan hanya melaksanakan Dengan lillahi ta'ala Permintaan terakhir Mendiang ibu saleha Dan kalau tidak salah Mas Edi juga pernah berjanji Untuk menerima dan menjaga Mbak Rima sebagai istrinya Iya kan? Jangan ungkit-ungkit masalah itu lagi Gue bisa marah Keterlaluan Ingat ini bulan puasa Jangan emosi sama orang tua seperti itu Ed Diam lo Ntar ini warung gue hancurin Jangan sembarangan Kalau saya gak puasa Kepala kamu tak jeburin di kot Ngerti? Sialan lo ya Sudah-sudah-sudah Sudah Mas Edi Saya minta maaf kalau saya salah Mohon maafkan saya ya Pak Beli batu baterai 4 Iya Pak Asya 4 ya Pak Asya Ini Pak Baterainya Terima kasih Pak Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Anak muda Masya Allah Kenapa mataku berkunang-kunang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Aku mohon pertolonganmu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mele�니다 Usturnya Terima kasih. Kerja, mas. Kerja apa? Kerja di tempatnya Ibu Cici. Sialan. Mbak Rima, sebetulnya apa yang telah terjadi dalam rumah tangga Mbak Rima? Tidak ada apa-apa, Bu. Rumah tangga saya bahagia. Mbak Rima, anggap saja saya ini sudah seperti keluarga sendiri. Mbak Rima bisa cerita apa saja sama saya? Bina laknat! Rima, ngapain lo disini? Mas Eddie, kenapa sih sama istri marah-marah begitu? Ah, nggak usah ikut campur. Kalau mau tahu, dia tuh bini kurang ajar. Malu-maluin, nggak punya harga diri. Orang kampungnya pengen hidup enak terus. Astagfirullahaladzim, Mas Eddie. Iksifar. Nggak baik marah-marah begitu sama istri. Apalagi di bulan puasa ini. Nggak berkah, Mas. Yang nggak bawa berkah tuh dia, Rima! Udah, Ibu. Nggak usah ngebele-bele ini orang. Dia tuh licik. Dia pandai maik sandiwara. Sampai orang tuh simpati sama dia. Nih, korban pertamanya dia nih. Mas Eddie, kalau Mas Eddie emang gak suka sama Rima, bukan begini caranya, Mas. Pulangin Rima baik-baik ke orang tua Rima. Rima rela. Nah, mau kosong ya udah basi. Eh, Rima, pulang lalu. Ayo pulang. Mas. Udah, pulang. Udah, pulang. Udah, pulang. Tidak usah pulang lagi. Ayo, Rima! Mas, saya cuma mau cari uang, Mas. Saya mau kerja. Lu cuma tahu yang bikin masalah aja, Loh. Nih, hadiah buat bini brengseknya, Loh. Mampus, Loh. Mas Uplazim. Ma! Mas! Ma, kenapa, Mas? Ma! Oh, ya Allah, Mba! Tolong! 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 Lihah, Mba! Lihah, Mba, Zim! Berapa bisa, Bu! Yolong! Rima! Eh, H! Ayo kita bawa ke rumah sakit! Tidak luah, Pak Dini! Tidak, Tidak! Tidak! Yang mana keluarga Ibu Rima? Saya, dok. Saya adiknya. Ibu Rima mengalami pendarahan sangat hebat. Dia kehabisan darah. Sehingga, nyawanya didapat kami tolong lagi. Ah! Ah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah, Pak Rima! Ma! Ya Allah! Sabar, Pak! Sabar. Sabar, Pak! Sabar, ya, Pak! Ya Allah! Ya Allah! Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Fatihah Asal ibu tau Saya gak pernah mencintai Rima Gak cinta Kenapa kamu nikahi perempuan yang tidak kamu cintai Kenapa ini Kenapa Ya Cuma buat nyunengin hati ibu saya aja Puas Astagfirullahaladzim Kamu korbankan anakku Hanya untuk menyenangkan orang tua Kamu Terlalu matang 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 akhirnya gak apa-apa berlaku cewek dibilang angin lu mampus lu ha? eh lu itu baru disini jangan suap berlaku deh tolong tolong nih orang ini berlaku banget eh lu apa itu cewek? gua hajar tuh cewek! mau apa lu? ha? cewek! hei! 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 lu bikin lu nangu begini! lepasin gua berlaku lepasin gua berlaku lepasin siapa lu? ha? orang mana lu? tuh cewek gak bisa dibilangin jadi gua ajar! lepasin lu lepasin lu ya lepasin lu ya lepasin lu ya lepasin lu musuh! bawanya orang keluar cepat! datang-datang tuh bocah cuma bikin kotor lantai aja Ayo cepat, cepat Udah sembuh nih, ayo Hebar, sabar Cepat Bang, buang dimana nih bang Ini bang, berat Udah, lu buang situ aja Lu gue takin, cepat Hebar, lu gue takin, cepat Terima kasih telah menonton Semua anak Adam pembuat kesalahan Dan sebaik-baik pembuat kesalahan Ialah mereka yang bertaubah Hadis Riwayat Ad-Daram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton